Aku bener-bener gak tertarik sama dia Masya demia Allah Demia Allah Demia Allah Gak tertarik gue Selalu cahaya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman-teman ya Masya Allah Kalau menunggu PPKM itu ternyata Membosankan ya Memang ya Menunggu itu Membosankan gitu Sama kayak kita menunggu PPKM Kan PPKM itu aslinya satu tahun Cuman dicicil seminggu 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 gitu Sama kayak kita gitu Jadi dicicil lama waktunya Insya Allah ya Jadi kalau kemarin itu Bahas PPKM tentang saya Tentang kebenaran-kebenaran yang seutuhnya Dia banyak banget Kedustaannya Sekalian tau banyak banget Hal-hal yang Dia tuh gengsi banget Emang gengsinya tuh terlalu tinggi gitu ya Kalau cowok Jadi kalau ditemani kali ini Kita coba Enggak Enggak Kamu yang ngomong Kamu pasti mau ngomong aneh-aneh Enggak aku mau Kali ini kita membahas Yang versi aku yang penuh Dengan Penuh dengan Kelucuan Dan kebenaran Kamu gak boleh ngomong Iya 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 saksikan Minjit aja langsung Minjit aja langsung Aku mau pake ini Kayak ini boleh Serah Nah ya Bismillah Jadi by the way Mau mulainya dari mana nih Kan kemarin aku bilang Bahwasannya yang ngejar-ngejar itu Kamu ya Enggak Enggak Nama artis dikejar-kejar Biasa cowok Apalagi bang agam Tau buat kan Kalian tinggal kepedenya tuh Masya Allah banget Masya Allah Tabarakallah banget kan Terlalu tinggi Over gitu Iya kan Masih kalian setuju Itu bukan gara-gara terlalu tinggi Pedenya beb Cuman itu bahasanya Self Bukan self-healing Jadi proud Pro-self Self Self-love Iya serah keulah Serah aja Jadi memulai dari mana nih Memulai dari pertama kita bertemu Atau pertama kali baru Aku sekarang aku gak cerita Iya Kalau sekarang Diam aja Aku cuma Saya cuma mengajarkan Yang benar-benar aja Kalau udah melenceng Kalau ceritanya udah fiksi Saya coba Realitakan Sudah Kalau kamu yang ngomong Udah menceng Iya Iya Sok Oke Mulai ya Jadi Awal-mulanya itu Karena Kesalahpahaman ya Jadi awalnya tuh Yang nge-fans Aku tuh gak Aku sama sekali gak kenal dia Aku gak nge-fans dia Sama sekali Jadi tuh ceritanya lagi Ada Enggak Temen aku Temen aku itu Dia kayak heboh gitu ya Di grup 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 sekolah aku gitu Kayak Nyebar-nyebarin Ini Video-video Nyesat agam Nah terus Aku kan Di grup keluarga aku Kan juga Ternyata lagi Ngomongin dia juga Tapi ngomonginnya Ternyata dia cuman Cuman pernah di mata aku Gitu doang Nah terus Akhirnya Akhirnya aku bilang ke temen aku Kayak gini Oh dia 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 yang aku liat sih Di grup keluarga aku Dia ini Pernah dulu Mondok di mata aku Terus dia juga Dekat sama momi aku Gini-gini Aku bilang gitu kan Ke temen aku itu Nah disitu Temen aku Nelfon sama sahabat aku Sahabat aku Nelfon aku Jadi kita video call tuh Bertiga Disitu Pokoknya temen aku tuh kayak Kayak Ini banget Maksud aku Biasalah Aku tuh Aku yang keliatnya tuh Kayak siapa banget sih Gini banget Gak mungkin Iya Nah yaudah Seriusan Nah terus Kayak Ya gitu lah Pokoknya ngobrol-ngobrol gitu Bertiga video call gitu Nah akhirnya Disitu Sahabat aku Malah tiba-tiba Jodoh-jodohin aku Kayak gini Syah Udah Kamu sama Agam-agam itu aja Saya masuk kayak gini Ih gak mau Masih bocil Kayak gini Gitu ya Seriusan aku tuh kayak Dia apa banget Tiba-tiba Sahabat aku tuh Jodoh-jodohin gitu Terus kayak Pokoknya Kalo misalkan ketemu Kayak jodoh-jodohin lagi Gitu Nah terus Disitu Posisinya Kan lagi ujian azar gitu kan ya Jadi kayak lagi belajar gitu Nah setelah-setelah belajar gitu Aku sama sahabat aku itu Kan kita sama-sahabat di Mesir kan Video call Karena rumah kita jauh di Mesir Jadi kita video call gitu Emang suka video call gitu Nah Disitu Aku posisinya Lagi di kamar Sama kakak aku Kakak aku yang Kemarin juga nikah itu Yang belajar sehari itu Kamariam Iya kamariam Nah disitu Sahabat aku itu Video call aku Terus bilang Tiba-tiba kan aku Kalo video call kan di Ini ya Di loudspeaker itu kan ya Pokoknya gak pake headset lah Disitu posisinya gak pake headset Terus tiba-tiba sahabat aku ngomong kayak gini Kamariam 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 itu si Aisyah mau dijodohin sama headset agama Kayak gitu Langsung kayak Ih apa banget Bintang banget Aku kayak gitu Demi Allah Pokoknya aku bener-bener gak tertarik sama dia Masihnya demi Allah Demi Allah Demi Allah Demi Allah Kamaranya tuh langsung kayak Oh iya Pengen sama agama Udah ntar dibilangin kumi gini-gini Pokoknya mereka tuh Semangat banget ya Jangan jadi enak gitu Aku tuh kayak Risi banget Demi Allah Risi banget Aku tuh kayak marah-marah gitu Hingga mau Sama bocil Aku banget sih Apalagi ustad gitu Karena aku gak suka Aku tuh gak suka Gak suka cowok yang sarungan Sarungan Gondrong Gamisan Ustadz Bocil Satu lagi apa? Satu lagi apa? Satu lagi apa ya? Lupa pokoknya adalah Udah lengkap semua Iya Iya dapet semua Gak mau yang gondrong Gak mau yang gamisan Gak mau yang sarungan Gak mau yang ustadz Gak mau yang ustadz Gak mau bocil Gak mau bocil Ya ampun Terus disitu Tapi kalau abang agam bisa dibicara Tidak Enggak Aku gak kayak gitu Demi Allah Nah terus Tiba-tiba pas Beberapa hari kemudian ya Itu Kamarian Aku pokoknya Aku kakak-kakaku tuh Ini Nelpon Sama keluarga Itu tuh Posisinya habis selesai Acaranya kajian Kajian nikahan Nah disitu kan Kajian itu istrinya Ustadz Ya istrinya Ustadz Nah disitu kan Posisinya kan Lagi ada Ada kakakku yang pertama Ada abis Umi aku Ada Abang Iparku juga Apalagi mereka kan Habis liat agam gitu kan Nah terus Langsung kayak gini Tiba-tiba Tiba-tiba kameram kayak gini Ngomong Tuh mi Katanya Aisyah mau dijodohin Sama Sama agam Aku langsung Eh apa sih Apaan sih Gak banget Enggak Aku tuh kayak Marah-marah gitu Aku sih itu Ngambek Marah Kok gitu Sampai aku tuh Apa Kayak Ngebilang juga Hal-hal yang kameram gak suka Kayak Dulu kan dia kan gak suka kan ya Sama suaminya yang sekarang itu Makanya aku bilang Tuh kameram juga Menjodohin Sama setopik Kayak gitu Dia juga malah disitu Akhirnya kita sama-sama Ngambek gitu kan Adikannya Iya Nah akhirnya Disitu pokoknya aku ngambek Situ posisinya Aku ngambek Terus kameram bilang Gami-gami Bercanda Boong gitu Nah disitulah Setelah aku pulang dari Mesir Masih aja Dijodohin Ditawar-tawarin Ta'aruf Sama agam Sama bang agam ini Agam-agam doang aku ya Gak sempat banget Iya gak sempat Ya ampun Dulu kan aku maksudnya Agam-agam aja Gak pake bang Gak pakein Gak pake ustad Iya gak pake apa-apa Udah pakein Agam aja udah Terus Nah pokoknya tuh Kayak Gak sebelum pulang mesir Itu masih kayak Ditelepon gitu Kayak Ditelepon tuh pasti Ramahnya Bahasnya kayak Ta'aruf lagi Gini-gini Ampe om Yaakub Belagi kayak gini Kak Masa kamu gak mau sih Ditelepon sama agam Itu Wahyu Gak jadi ngomong 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 Ngomong kayak gini Kak Dibuan orang loh ya Bawa sama dia Masa kamu Dia Dia kalau Dibuji tuh Ya ya Masya Allah Aku tutup Telinga Ya Denger gak sih Tadi aku Aku omongin ulang ya Jadi Umi aku tuh Ngomong kayak gini Kak Masa kamu gak mau Ditarufin sama Bak Agaf Sedangkan Dibuan cewek-cewek tuh Pada ngantri sama dia Pada ngejar-ngejar dia Umi aku bilang Kayak gitu Itu kan orang itu bukan aku Aku bilang kayak gitu ya Emang aku gak suka Beber sama kamu Demi Allah Demi Allah Jadi selama yang kemarin aku cerita Bohong gitu Iya Pokoknya Iya Jadi ceritanya aneh Nah terus Akhirnya Aku omong pulang kan Ya Pulang Abis ujian Termin 1 tuh Aku pulang ke Indonesia Nah disitu Masih tawarin lagi Masih disurut Tauruf lagi Bapak Agama Aku tuh udah nolak Gak mau Gak mau Gak mau Ampe 2 bulan pokoknya Selama 2 bulan itu Aku dirujuk Eh maksudnya Dibujuk-bujuk gitu ya Disurut Tauruf sama dia Pokoknya ampe bulan puasa tuh Masih dibujuk gitu deh Kayak Oh yulah Tauruf aja Tauruf aja Gak harus terima Iya Tau gak Yang penting kamu lihat dulu aja Gini-gini-gini Aku mikirnya Ah ya paling gak bakal Gak bakal seruk Dua-duanya gitu kan Yaudah Akhirnya setelah Yang dibuat puasa itu Akhirnya aku nerima Ajakan Tauruf Pastinya Nerima Nerima Ya orang-orang Jadi tuh yang nyuruh-nyuruh aku tuh Kakakku yang pertama Sama Mamahnya kajian Iya Ya pokoknya bujuk-bujuk aku Namanya itu Kazahro Satu lagi Unculiza Nah iya Pokoknya bujuk aku Sama saya juga Dibujuk sampe didorong Iya Mental kita kena Itu sama mereka berdua Ya ampun Lanjut Iya Nah akhirnya Dihubungin lah Kamu dihubungin deh Oh iya Dihubungin sama Uncul Ya aku ngiranya tuh Bakal Paling Tauruf doa Paling gak bakal Gak bakal jadi Gitu gimana Gitu kan ya Nah sampai akhirnya Kan belum puasa ya Kita Nazor Nazor pertama kali itu Nah sebelum Nazor itu Sebenernya aku tuh Pernah Istiqoro gitu Istiqoro sekali Nah disitu Istiqoro aku tuh karena Mau menentukan Dua pilihan gitu kan ya Jadi sebenernya aku Sebenernya ada Ada orang yang aku suka Terus aku gak suka itu Positinya Maksudnya? Terus posisinya aku gak suka Maksudnya gak suka Kamu gak suka aku? Kan ada dua orang Satu yang gak mau suka Satu lagi aku kan Iya Terus aku yang gak mau suka Ya karena aku suka sama orang Jadi aku gak suka kamu Nah pas aku istiqoro itu Ternyata aku harus mendapat jawaban Tapi bukan jawaban yang kayak Mimpi atau yakin gitu Bukan Ada jawaban-jawaban yang kayak Ya jawaban lain gitu Jawaban istiqoro Kan istiqoro gak harus mimpi sama ini kan Nah disitu aku langsung Kayak Tiba-tiba ada temen aku tuh Yang curhat gini-gini Gini-gini gitu Terus aku kayak mikir Oh aku gak bisa nih sama dia Nah pas banget Aku nyampe Oh kayak yang pertama Kayak yang kamu suka Kayak cowok yang kamu suka Iya Kayak cowok yang Biasa guys Korban ghosting gitu Kalau gak kamu yang gini Nah dari situ Ternyata aku tuh kayak mikir Gak bisa sama dia Akhirnya aku masuk ke kamar Setelah nelpon sama temen aku itu Nah aku dapet tuh De-explore ig Aku tuh kayak tentang Sholat istiqoro Dan itu pas banget Sama yang kayak Jawaban istiqoro tuh Gak mesti mimpi Atau yakin Gini-gini Tapi kamu udah bakal Mendapatkan sesuatu hal Yang kamu tuh gak bisa Sama orang itu Gini-gitu loh Pokoknya yang gitu Berarti yang explore itu Yang keluar aku ya gitu ya Gak buka Gak kamu ini Gadi banget Tuh Kamu tuh BN-nya tuh Ih parah Nah dari situ lah Aku kayak Oh dapet nih Dapet jawaban gitu Jadi akhirnya Besok-besoknya Akhirnya kita besor Terus aku liat gitu ya Aku liat dia pertama kali kayak First impression-nya ya Oh lumayan juga nih orang Demi Allah guys Aku tuh paling males Kalo puji dia tuh Terus ya kan udah lumayan Alhamdulillah Aku liat tuh kayak Lumayan lah nih orang gitu Imut lah Ya gitu Imut kayaknya keren juga Walaupun Ada kesan yang tidak Yang tidak Apa? Tidak Ya aneh Aneh untuk diterima gitu ya Masih pertama kali dateng Kamu pake spatu Ya terus udah pake apa sendal Sepatunya dimasukin Karena orang-orang pada lepas sepatu Ya dia pake sepatu coba Tapi itu disuruh Aku sebenernya Tapi tetep aja Kamu Nah terus Kamu nginep kan ya Pokoknya nginep di Di lingkungan rumah aku Disini Iya disini Di kamar ini Di kamar adi aku ini Kamar jomblo ya Iya ini kamar Dinginepin siapa aja ini Nah terus Dan aja harus memegang komitmennya Nah iya Dia itu kayak Ngoda gitu Akhirnya didorong-dorong gitu Sama keluarga aku Di kayak Minta kepastiannya Minta keyakinannya gitu Dan dia tuh Dengan pilih itu kayak Jawaban-jawaban dia tuh kayak Udah kayak Pasti banget gitu loh Pokoknya gitulah Kan Kan kalo Waktu saya di OSPG itu Keluarganya bilang Kalo dari Aisyah itu sendiri Udah siap lahir batin Ya kan saya makin jadi Disitu temen-temennya Gimana Kalo udah siap lahir batin Dari calonnya sendiri Ya begitu tau Asalnya kalo misalkan Kalo dari Aisyah sendiri belum siap Kita tuh gak bakal lanjut terus Kedepan Tapi kalo misalkan Aku tuh juga Aku tuh juga nungguin kamu tuh Siap atau enggaknya Kalo kamu udah siap Ya udah Aku juga lanjut gitu Pokoknya intinya tuh Waktu kemarin tuh Kita kayak Sama-sama nungguin gitu Nah Dari situ Enggak Skip langsung aja Ini Cepetnya Apa Langsung Cepet Iya Dicepetin dikit gitu Sampai akhirnya Malam sebelum lamaran itu Kan dia dikasih waktu Cuma sehari ya Dia jadi mau ngelamar Atau enggak Dia dikasih waktu sehari Nah Sampai malamnya itu Keluarga aku Minta jawaban ya Nah disitu dia bilang Dia disitu Dia bilang Dia ragu Gitu Akhirnya keluarga kayak Ya gimana sih Keluarga aku masih kayak Sedih lesu gitu kan Tapi kayak Ya udah Pas bang agama udah Turun ke bawah Keluarga aku masih kayak Ngomong-ngomong gitu Udah lah Gak apa Gak apa Kalo gak jadi juga Berarti bukan jodoh Gini-gini Pokoknya gitu kan Kayak Ya udah Kalo gak jadi Ya pokoknya Jangan terlalu berharap gitu Jangan terlalu berharap Katanya gak berharap Katanya gak berharap Sama sekali Tapi kan Tapi kan Kamu udah Ya gimana sih Orang udah kayak Kamu udah Mestiin gitu Udah kayak Dikasih Apa Ya gitu lagi Masih Nah Setelah aku turun ke kamar Kan masih ngobrol-ngobrol Di atas Iya Masih ngobrol-ngobrol Iya Ngobrol-ngobrol Kita sekeluarga Kayak Yaudah Dia tuh Dia tuh emang kayak Masih labil gitu Jadi kalo musafan Dia emang Jawabannya enggak Ya gak apa-apa Berarti kalian bukan jodoh Gitu kan Ya kok itu biasa aja Sayang tuh Aku serius Aku gak ngarepin Biasa sama sekali Bukan gak ngarepin sama sekali Aku ngarepin Tapi kayak Biasa aja Kalo bukan jodoh Yaudah Maksudnya itu kayak hal biasa Gitu loh Soalnya kan kita kan Gak pernah ngomong Gak pernah cetingan Gak pernah apa Jadi kayak Gak nyimpen perasaan Banget gitu kan Jadi keusahaan dia hilang Yaudah Masih ada yang lain Masih banyak Jangan salah Jangan salah gini-gini Walaupun gak Walaupun bukan ribuan orang Yang suka sama aku Maksudnya gini-gini Banyak juga Gimana sih Jadi kalo misalkan Gak jadi sama dia Yang masih ada Yang lain Atau gak Kita masih bisa Melanjutkan Perjalanan kita Belajar Dan lain-lain Sampai akhirnya Besoknya Ternyata Dia ngelamar Padahal disitu Khususnya Mau Melajar Gak mau Melibas Parang-parangan Gitu Terusnya Aku kayak kaget gitu Kayak Gak jangan kaget Masa Sampai lamaran Gitu kan Bahasanya tuh Lu excited Waktu gue ngelamar Gitu ya Gak Biasa aja Gue excited Kan bahasanya Gak boleh Gitu Terus Kayak Jadi akhirnya lamaran Nah Justru itu Setelah lamaran itu Aku makin ragu Aku malah ragu Disitu Demi Allah Aku setelah lamaran tuh Kayak Masa sih aku nikah Secepat ini Aku gak Serius aku gak nyangka Kalo keset Pokoknya setelah lamaran itu Aku malah Makin ngerasa Aku tuh ragu Gitu kan Malah makin ngerasa Gak yakin gitu Kalo misalkan bakal Secepat ini gitu loh Nikahnya Pokoknya Sampai akhirnya besok Langsung fitting Langsung ini Pokoknya setiap malam itu Aku tuh kayak nangis Terus nelfonin sahabat aku Terus kayak Aku langsung mikirnya tuh Setiap itu Kira kayak gini Ah besok Bila aja kali ya Batalin aja kali ya Gak jadi aja Aku kayak Belum siap gitu Kayak siap gak siap gitu loh Kayak Emang gitu ya Hujan nikah tuh Iya Hujan sebuah nikah tuh Begitu ternyata Jadi Sama kayak saya Saya tuh setelah Khitbah Saya turun ke bawah Sambil mikir Emang gue baru khitbah ya Gitu Masa iya sih Baru ngitbah anak orang Gitu Gitu kan Sampai kita turun ke bawah Dia nangis Saya juga nangis gitu Malam lah Dia punya kawan-kawan Saya tuh pengen ngobrol Pengen cerita Gak Kita bukan laki Laki Kamu gak ada cerita gitu Kayak sabang akil Atau gimana Gak ada Ini harus kita penem sendiri Ini kan masalah kita sendiri Saya datang sini sendiri Saya harus Harus nyimpan ini sendiri juga Karena kita tuh Laki Nangis dalam kesendirian Kalau udah nahan nangis dalam kesendirian Dalam kesepian Kesunyiannya tuh Dabal-dabal Akhirnya kan itu kita Kita punya Allah Allah itu bakal bangka Disitu Iya tuh Apalagi menjelang akad Nah iya Apalagi Enggak Jadi selama proses persiapan Kita cuma Cuma 6 hari doang Kan 6 hari Sampai 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 akad Sampai akad Sampai akad Sampai resupsi Sampai 6 hari Nah disitu Aku tuh Pokoknya disitu Selama 6 hari Dia tuh kayak ragu Gak ragu Gak gitu Apalagi ngeliat Dia tuh kayak gak antusias Gitu ya Masa Pas foto Water biru Dia pake peci Bayangin Kamu tuh Aneh Kamu foto pake Stiker hantu Terus stiker hantu Itu tak mimpi Ya mana ada begitu Stiker hantu Terus Dia waktu Waktu beli cincin Beli cincin nikah Kita kan Kaya kesusahan gitu kan Karena PKM Akhirnya kita Kayak Nyari seadanya Kita nyari Di Sukabumi Aku udah Nyari-nyari Udah pas gitu Dia udah dateng Bawa cincin Modelnya tuh Tajem-tajem gitu Rokat dia mau ngerak Mau ngerak gitu ya Kan lagi-lagi kan Ya aku tau ini Nah terus 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 Masih cobain sama dia Eh gak muat Jadi kayak gitu Akhirnya tanya sama kakak Aku yang pertama Kok gak muat Emang gak kamu cobain Enggak Sesuai feeling aja Bener Apa Nih orang gak Adus ya Sebenernya Disitu aku makin ragu Disitu aku pake ragu Dunia Allah Aku mikir kayak Ini aku batalkan aja Dia kayak gak mau nicol sama aku Kayak gitu Tuh kayak Aku sias Jadi kadang-kadang Laki-laki tuh gak pake perasaan Kok pas Nyari cincin aja pake perasaan Bukan pake perasaan Tapi kan dicobain dulu Biar cocok Akhirnya ditemenin sama momenya kak dia Buat nyari cincin Biar nyarinya bener-bener Biasalah bocil Gak tau apa-apa Tiba-tiba suruh nikah Belum-belum Gak pernah nyari cincin sebelumnya Nah dia tuh Dia tuh datang kesini tuh sendiri kan ya Tanpa kawan Nah sampe singkat cerita Saya itu nengok Kan asalnya saya nengok dia itu adem gitu ya Korotayun Kayak korotayun gitu Sampai kayak adem enak gitu Sampai kemudian setelah Menjenakakan Malamnya itu sampe saya bilang Saya sekali lagi ngescroll Sekali lagi Itu dia Ngescroll 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 Itu saya bilang Ya ampun ini judul gue kok burik banget gitu ya Bukan burik gitu Itu enggak Lo gak secantik yang sebelum aku nengok Ternyata memang gitu Ya kamu jangan salah Aku melihat kamu Aku waktu Aku waktu melihat kamu yang pertama itu Iya ganteng Tapi yang setelah-setelahnya tuh enggak Sama sekali enggak Tapi aku melihat Kadang aku melihat di Kayak TikTok atau IG Kadang ganteng Kadang enggak Apalagi yang ganteng itu Enggak banget Itu kan bagus Apalagi pakai sarung Pakai gamis Oh my god Sarung 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 Iya pokoknya aku tuh melihatnya tuh Kayak biasa aja Tapi pasti di suami Oh ganteng juga suami gue Ternyata itu lah teman-teman ya Kalau kita menjelang Menjelang khidbah Menjelang akad Di keluantum pada punya masa lalu Saya bilangin Daripada punya memendam rasa masa lalu Udah ada yang enggak usah Ya bilang enggak usah Kadang-kadang tuh sebelum Bahkan saya tuh Kalau deket sama perempuan ya Itu enggak Sampai ya pernah lah Namanya laki Namanya Manum Shiawi Ada crush dulu Crush Tengok tau crush gak sih Enggak Crush itu kayak Inceran gue dulu Jadi sampai kayak Malam itu Muncul Kemudian Bayang-bayangnya keluar Iya betul-betul Iya betul Godaan seton Godaan sebelum nikah Ternyata seton itu Enggak ingin Kedua Kedua laki-laki dan perempuan Ingin menghabungkan Hubungan suci disitu Enggak mau Mereka anti Tapi serius loh Sebelum nikah kan Kan aku kan Balik ke Mesir kan Ada sebulan Nah disitu Orang Dua orang Yang dulu pernah Aku harapin itu Muncul lagi Datang lagi Ngechat lagi Iya kayak Gimana sih Datang lagi Ngechat gitu Kayak gitulah pokoknya Tapi itu dulu Yang pernah aku harapin dulu ya Tapi Tapi aku Alhamdulillah Kuat gitu kan Karena aku Positifnya tuh Laki memperbagi diri gitu Dan aku tuh kayak Gak ada pikiran buat Ya Buat Waktu gitu Daripada Contohnya begini nih Ngejagai jodoh orang Gak dapetnya sama siapa Sama kayak Antumpadain yang nonton nih Daripada Ngejagai jodoh orang Kita gak tau Tetepan takdir yang bakal Kita dapetin Udah Perbaiki diri sendiri Allah datangkan yang terbaik Buat kita Ini contohnya begini Dia kan aslinya tuh Apa? Aslinya kan kamu kan Enggak Aslinya tuh kan kamu kan Agak-agak jahiliah Iya You know lah Masa muda Sampai kemudian Dia coba pengen Memperbaiki diri Ternyata apa yang dihadirkan Sama Allah Bukan sebarang orang Kamu miris-miris sih Sering dipuji Ntar dia kalau sekalinya Saya selama Misalkan Selama ini Banyak orang yang muji tuh Banyak Kadang-kadang kita Dan saya tuh Cuma dapet dari Listen dia doang Gak Sampai keluar Pujian sedikit pun Gak ada Mana ada Nanti aku puji kamu ganteng Gitu kan gitu Terpaksa Jadi intinya Guys Jadi intinya Justru dia jarang muji aku Tapi dia seringnya muji diri dia sendiri Gara-gara muji aku Udah Jadi intinya itu Kalau saya lagi naik-naiknya Cuma dia sendiri gitu Lo ngapain sih tinggi Ibaratnya tuh Lo ngapain sih tinggi-tinggi Atau dia tarik ke bawah lagi Dia turut ke bawah Jadi sampe bahasa dia tuh Kamu tuh gak seganteng Apa yang kamu kira Gitu Kalo bahasa dia Kalo bahasa secaranya kan gitu Kamu kan gak se-tener Apa yang kamu kira Gitu Gak-gak Intinya tuh gini-gini ya Kita tuh gak boleh terlalu Over Kita tuh gak boleh terlalu Haus sama pujian tuh Kayak Gak banget gitu Apalagi kayak muji-muji orang Kayak ingin dipuji gitu Kayak Gak bagus tau Kayak gitu tuh Ntar kalau misalnya kalian lagi ngedown Atau Orang-orang nge-mujian kalian tuh Kalian bakal Jatuh banget gitu loh Setelah situ kalian Biasa aja gitu Tidak 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 luput ketika dipuji Tidak Iya Jadi aku tuh tipe orang yang Gak suka dipuji Dan gak suka muji Tapi kadang aku suka nanya kayak gini Bang Kecantik gak Bang Kecantik Gak gitu Saya jawab cantik Terus dia bilang bohong Terus saya bilang Yaudah jelek Tuh Kan Jelek Kan begitu ya Perempuannya tuh memang Kadang-kadang perempuannya tuh Pengen selalu dibengerti Soalnya aku ngerti Dia Lihat dia pujinya gak Pujinya gak tulus gitu Jadi ya Kamu harus dipertanyakan gitu Kalau aku tuh 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 kan Tuh kan Tuh kan Sebuah Apa Manis Pahit Lucu Kucat Dan Segala macam Perjalanan Sebelum akad Teman-teman ya Jadi tentang Kalau menikah itu Bukan tentang siapa yang cepat Nih saya bilang lagi Kalau enteng muda Jangan terkemuda Termotivasi nih Pengen nikah muda Saya bilang Jangan cepat-cepat Tentang menikah Jangan akhirnya Usia muda pengen menikah Jangan Oh belum menikah jangan menikah Jangan begitu Karena intinya itu Jangan terpaut gara-gara usia Jangan terpaut gara-gara dorongan Jangan terpaut gara-gara hawa Intinya kan menikah itu Kalau kata Allah Jadi tentang siapa yang terbaik Amalannya Jadi kalau Anda merasa muda itu udah baik Baahnya udah dapet Menjaga pandangan lah bisa disitu Maka menikah lah Jadi kalau gara-gara dorongan hawa nafsu Atau gara-gara Eh kayaknya keren nih UU nih Yang disampaikan sama selebram Atau segala macem Sebenarnya kan kita gak semua begitu Yang kita sampaikan Yang antum tonton Yang sekarang Yang kemudian di postingan Itu cuma bumbu manisnya aja Kalian belum melihat garamnya Jadi Menikahlah sesuai Kemampuan Kalau Masya Allah Ini singkat cerita ya Ini jadi kita itu Setelah Nazor yang pertama Kita menunggu jawaban dari Ustadz Agam Ya jawabannya yes or no gitu kan Nah disitu aku tuh Doa lagi gitu ya Doa minta petunjuk lagi ya Kayak Apa ya Enggak sebelum Sebelum dapat jawaban dari dia Kamu minta petunjuknya Ya Allah Jodohkan Enggak 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 kamu diem aja Udah Nah disitu tuh aku kayak Minta petunjuk Sekali lagi Sama Salat istrihqara tuh Sekali lagi Disitu aku Waktu itu cuman doa Itu Aku cuman Dikasih jawaban Kayak keyakinan gitu ya Nah Sampai akhirnya aku Mendekati Mendekati Idul Fitri Kan Idul Fitri Ini belum ngasih jawaban kan ya Nah itu aku Mesti foroh Dan itu Aku minta Dikasih mimpi gitu ya Terserah Maksudnya Terserah Maksudnya Keluarga Maksudnya siapa aja gitu loh Keluarga aku Yang mimpin dia gitu Pokoknya Aku anggap dijawaban gitu kan Akhirnya aku istri foroh Dan ternyata aku yang Dapat mimpi Cuman Iya Nah Dari situ Karena aku dilihat Kayak tiga kali gitu kan Tiga kali Buat doain Pokoknya kayak Minta keyakinan gitu Dia bener gak sih Buat aku Dia bener gak sih Gitu kan Kayak bertanya-tanya gitu Akhirnya Di ketiga kalinya itu Aku yakin Gitu Kamu tuh Aku Asyia Asyia Bisa ada aku Nah Yakin ya Itu udah yakin Iya Yakin serius Nah Sampai akhirnya Idul Fitri Dia nelpon Malam-malamnya nih Malam-malamnya Setelah Idul Fitri Dia nelpon Nelpon aku Disitu dia bilang kayak gini Pokoknya dia bilang kayak Hal-hal yang Dia bilang orang tuanya Dupada setuju Gini-gini Dia udah Kayak Hal-hal bagus gitu deh Tapi Ujung-ujungnya Dia bilang Dia belum siap Bukan belum siap ya Kalau bilangnya Dia bilangnya Seru nunggu 2-3 tahun lagi Terus katanya Omnya belum setuju Bakal gini-gini-gini Dia pokoknya Banyak hal-hal Yang dia khawatirkan Gitu-gitu Akhirnya tanya lagi Sama umi aku Sama umi aku Tanya lagi kayak gini Jadi Kamu Fix nih Putusan kamu udah bulat nih Kalau kamu mau ngikutin Kata-kata om kamu nih Buat nunggu 2-3 tahun lagi Nah dia jawab Iya mi Udah bulat Putusan agama Katanya kayak gitu Nah umi aku kan bukan Tipe orang yang Kayak nunggu lama gitu kan Wah boong Iya Yang satu itu Tipe orang Ya nah Umi aku tuh bukan Tipe yang nunggu lama gitu kan Akhirnya Umi aku bilang kayak gini Gam Umi nunggu 2-3 bulan aja Tuh mikir Apalagi Apalagi sampai 3 tahun Jadinya Umi Sekarang ini Lepasin kamu ya Jadi kamu sama Aisyah Gak ada keterikatan Gitu Udah dilepasin Udah end Kita gak ada apa-apa Jadi kalau misalkan ada Laki-laki nih yang lawar aku Dan aku suka ya Aku suka ya Aku terima Bisa gitu Gitu Karena udah gak ada keterikatan Nah Yang dihitung dia itu Itu buah auto Apaan kita ngejar-ngejar Gak ada Gak ada Mohon maaf Kamu keterikatan Yang LGR kan itu Pandangan Sejujurnya Terus-terus bilangnya Kamu seosokan nolak Kamu kalau mau nolak Yaudah Gak usah izin keluarga Gak usah Gak usah datang Takut aku ya Karena aku datang Kalau misalkan Dia emang gak mau nih Gak mau sama aku Gak usah izin keluarganya Ya mau nikah Gitu kan Ini kalau kamu izin keluarga Kamu kan Berarti kamu udah Gak fix mau nikah Gitu Wah emang Cowok tuh gengsinya Masya oma Karena aku datang ke mataku Di undang kajian Enggak Gak bohong guys Gak bohong guys Eh kalau isi kajian tuh Gak usah Gak usah Hamin berapa Gitu udah datang Ya kan itu Isi kajiannya Tanggal segitu Isi kajiannya Tanggal 2 Tanggal 2 Juli Hadirin Terus ke tanggal 2 Juli Siapa panggil aku Nah Lanjut Nah lanjut Nah lanjut Disitu pokoknya Kayak Bagam tuh Iya pokoknya Dia tuh kayak tau lah Kayak tau sendiri lah Dia kayak gini Gitu Pokoknya kayak Apa banget lah Kayak Ih Sabar 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 Ini udah bukan Aisyah Ini udah bukan Aisyah Sudah dimasukin nih Sudah dimasukin nih Masya Allah Masya Allah Lanjut Gak usah Gak usah Gak usah Zidane ini Gimana ini Gimana ini Gimana ini Apa jalan Makasih Nah jadi Intinya Keluarga aku itu Sama sekali Gak mengharapkan dia guys Wah Sama sekali Gak mengharapkan Sosok Bang Agam Menjadi keluarga kita Maaf ya Bip Tapi itu fakta Masa iya kayak gitu Iya tau Sampai akhirnya Aku tuh Nah dari situ Aku tuh ngerasakan Aku ngerasa yakin kan ya Karena aku udah istri Korang sampai tiga kali itu Aku ngerasa yakin Tapi kenapa jawabannya Itu malah enggak gitu Nah disitu aku mikirnya Kayak gini Mungkin emang iya Dia jodoh aku Tapi waktunya Gak tepat gitu kan ya Waktunya belum pas aja gitu Sampai aku tuh kayak Nanya-nanya Oleh mana tadi Pokoknya yang kamu ceritakan Enggak Enggak Jangan dengerin dia Shoot Kamu diam Nah dari situ Oh iya Dari situ Kan Kita lanjut aja Ini Nazor kedua Jadi Oh iya Setelah Nazor pertama Setelah itu Fitri itu Aku balik lagi ke Mesir Buat ujian lagi kan Jadi Aku ujian sebulan di Mesir Nah sampai Akhirnya aku pulang lagi Karena kakak aku Mau nikah Kakak aku mau nikah kan Nah disitu Gimana Oh disitu Ya pokoknya intinya Intinya itu Keluarga aku gak ngejar-ngejar dia Gak mengharapkan dia Sama sekali Jadi Jadi pokoknya intinya Keluarga aku udah lepas Sama dia Dan udah ngejadain aku Sama orang lain Tapi aku gak suka Gitu Sampai akhirnya Dia digunakan lagi Sama umi aku Buat ke mataku Buat ngisi kajian Sama buat Pernikahannya kakak aku Itu kan sambil ada kode setelahnya Enggak Bukan kode Tapi enggak Bukan gitu Iya Kan di grup itu Di grup itu Umi bilang Ayolah sekalian kesini Kalau bisa sekalian Jadi pengantin juga Begitu Itu umi aku ya Biasalah umi aku Kayak gitu Nah terus Nah terus Akhirnya kan setelah aku Selesai karantina Kan kita kalau dari luar negeri Itu kan karantina kan 5 hari Nah aku udah selai karantina Udah pulang ke rumah aku Malamnya itu Dia dateng Terus Akhirnya besoknya Apa mau ngisi acara Besok apa lagi Paginya Oh iya Langsung Langsung paginya Nah iya Dia ngisi acara di mataku Ngisi kajian Sampai bilang kayak gini Coba modenya kayak gini Pinter banget ya Cowok kayak gini Kayak gini Nih Ingat janji saya Oke loh Kisah banget Kisah-kisah Kisah-kisah Modusnya Masya Allah Kayak gini Ingat janji saya Ingat janji saya Jadi laki-laki itu Harus komitmen Jangan Jangan Mengingkari Apa yang dia ucapkan Dia kayak gini Kedepan-depan santri ya Nah disitu tuh Langsung keluarga Kedepas kayak Oh ini anak Modenya ini Langsung lah Digaskan Nama keluarga aku tuh Kayak ditanya-tanya lagi Kamu tuh gimana Gimana kayak gini Kayak gini Ditanya-tanya Biasa tuh Gak ada Gak ada Usur-usur paksaan Dari kita Menaap Oh iya Oh iya kan nanya-nanya Nanya-nanya biasa gitu kan Sampai akhirnya Dia tuh kayak Pedi banget Dia berkaya gini Enggak Awalnya Adik aku mau kayak gini Di mobil ya Adik aku mau kayak gini Boagam Skincare-nya Kak Aisyah Mahal loh Terus dia berkaya gini Ah skincare doang Berapa sih Tenang aja Di Aisyah Boagam Bakal menayarin Tuh Jadi disitu kamu Nama model Aku bilang begini Gitu Otak kamu tuh Kenapa lupaan sih Aku lupa kalau YouTube Enggak Kamu ngomong gitu Demi Allah ya Iya Nah disitu lah Di ini Di apa Ditarik-tarik Keluarga aku Kayak ditanya Dipastiin Gini-gini Tapi kita gak maksa Kayak jawabannya harus Iya gitu loh Enggak Kita tuh kayak Yaudah Keputusan ada dari kamu Kita tuh kayak Cuma ngasih arahan Kayak gini Kayak gini Kalau betul gak usah khawatir Kayak gini Kayak gini Gitu Kan didorongnya apa Coba kan kita langsung Di pompa Di pompa mental kita Kamu di pompa mental kamu Kamu ngeraksa mental kamu Di ini Iya Terus kenapa ini Kalau Zen kedenger Gak tau Oke dengeran A few minutes later Jadi ya maaf Kita lanjut ya Jadi kan banyak banget nih Kayak temen-temen aku Ya di Zen Zen itu pada Kayak kaget gitu kan Denger kita nikah gitu Apalagi Aku tuh Semenjak Setelah lamaran Sampai akad Aku Bener-bener Cuma ngasih tau Ke beberapa temen aku Beberapa temen deket aku Jadi kayak Temen-temen Yang di Mediator aku Gak tau Temen-temen aku Yang Disney gak tau Yang SMP gak tau Jadi kayak Pokoknya cuman kayak Lima orang dua Yang kasih tau gitu kan Sampai akhirnya Sepuku aku itu Buat TikTok Nah disitulah Jadi heboh gitu Temen-temen aku Pada ngecat aku Kamu mau nikah Beneran Gini-gini gitu Sampai akhirnya Kedengeran di Mesir juga Sampai pada ngecat juga Gitu kan Jadi kayak heboh Karena aku tuh Bener-bener gak ngasih tau Ke siapa-siapa Sama Iya Kita tuh bener-bener Diem banget ya Bener-bener kita Bener-bener ditutup banget Kita tuh Mau nikah Sampai akhirnya Iya bukan maksudnya Gara-gara Kok pengen ditutup-tutup sih Bukan begitu Bukan maksud gak pengen Mundang-mundang Tapi karena PPKM Jadi kita gak bisa mundang Kita tolong pengen Ngatain acara resepsi itu Bersedampingan sama pidana Gitu kan Bener-bener Karena yaudah Karena pengennya juga Ngejut-ngejut gitu Tiba-tiba nge-live Tiba-tiba udah akak gitu Jadi kayak Yaudah deh Kalau lu pada Yang mengagumi seseorang Karena hawa nafsu Bukan karena ilmunya Ya gua bakal potek-potek-poteknya Ketika itu Ini kan kita menguji seseorang Cara untuk memutus Fitnat wanita itu Dua Satu Jihad Pisah birilah Satu lagi menikah Kita lihat Disa itu Ternyata ya Masya Allah ya Ada kadang-kadang Lihat di DM-an itu Ah lu udah nikah Gue gak suka lagi Jadi kalau antem pada Pengen mengagumi seseorang Baik itu perempuan Atau laki-laki Kagumilah Karena Apa yang dia miliki Bukan karena Sesuatu yang Allah Titipkan kepada dia Berupa keganteng Atau segala macam Tapi apa yang dia miliki Baik itu ilmunya Baik itu skillnya Nah kagumilah Jadikan motivasi Di dalamnya Gitu teman-teman Itulah perjalanan manis kita Menuju kepada Happy ending Insya Allah Di next part Kita lanjut ke QNA Kita bakal Tanya jawab Jadi kita coba Buka kiannya di Instagram Teman-teman boleh tanya disana Coba kita nanti Akan jawab langsung disini Mungkin cukup sekian Pertemuan kita Yang katanya Ini adalah part Paling jujur Enggak Ini jujur banget Ini daripada yang kemarin Itu bener-bener Baik yang lupa Dan baik yang dusta Mungkin sampai disini Cukup Cukup sampai sini Waalaikumsalam Kita tutup dengan Kalimat Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh